di lakoni zakat mereka yakin akhirat maksudnya buat zakat servis sosial, jaringan sosial itu kan lakoni sosial tapi demi hukum dunia tapi Islam itu lakoni zakat demi hukum apa? akhirat di barat itu lakoni sosial tapi perusahaannya apa? lancar, selamat ini adalah suap halus Assalamualaikum orang islam itu lakoni zakat mergawahum bil'akhiratihum wadzikrulbishara itu kita menyebut berita gembira padahal tentang seksu itu tidak menghukumun itu lakoni di hukumun wawakannya itu An-Natur bin Kharis itu An-Natur bin Kharis jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Meccah Medina An-Natur bin Kharis itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia yang buku-buku itu cerita fiktif, cerita macam-macam butuhnya menandingi menariknya Quran jadi hasilnya mengarang kumik itu tidak haram karena orang mau kumik orang mengajikan Quran malah mau kumik tapi ini haram karena pengeran karena menunis rondok rondok haram digunakan kuno itu kitab suci itu ditandingi dari kitab-kitab yang penting kan manusia itu suka hal yang tidak penting yang ringan yang tidak penting itu An-Natur bin Kharis itu tiangnya pinter jadi ini menjual buku-buku cerita-cerita fiktif cerita-cerita yang aneh-aneh butuhnya orang Islam dan tidak sibuk belajar apa? Quran jadi lahwal hadis itu cara Imam Suyuti menyangkut musik kemudian yang mengatakan hal-hal hadis itu itu musik yang mengandung dutan macam-macam tapi itu salah tapi tetap musik yang seronok tetap haram cuma ini tidak ada kias itu mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu kemudian meninggalkan Quran kemudian orang suka musik yang menghibur yang maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbah bin Nuzul bukan menyangkut hukumnya kalau menyangkut hukumnya sama cek musik, cek buku, cek apa saja yang kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran itu yang melak wa minanna si mayastari Allah lahwal hadis faham jadi itu hukumnya sama khilafnya akan And mean It's Anathar Anathar Aaron karena seorang Soponador itu berarti, itu adalah Soponador Al-Khirah, yang di daerah-khirah itu adalah nama daerah bersama kita di kawasan ini, kita berjalan dengan Soponador dan kita berjalan dengan Soponador, kita berjalan dengan Kutubah Akhbaril A'ajimi yang berlaku tulisan atau kitab, buku, berita-berita tentang orang Ajam dan berjalan dengan Soponador yang dikutub, diceritakan bahwa kata penduduk Mekah dan aku mengucap Soponador bin Haris, ini Muhammad Yukhaddisukum ahadisya'ad washamud Inna Muhammad dan saatnya Muhammad yukhaddisuh menceritakan kepada Muhammad untuk menghidupkan ahadisya'adin yang berapa-berapa cerita tentang kaum adh washamud dan kaum samud dan ada yang berapa-berapa cerita yang berapa-berapa cerita dari Persia dan berapa cerita dari orang Rum jadi Muhammad itu sangat menceritakan kaum adh kaum samud itu harus mati diceritakan aku menceritakan berita yang terkini jadi aku ngajar jadi repotek lakuk 6 jadi berita yang terkini dengan Qur'an itu lebih senang terkini ini adalah masalah tapi tidak bisa menerima kafir masalah fayas tamtiku tidak menganggap nyaman menganggap manis maknanya tidak menganggap apik dari penduduk Mekah atau penduduk Mekah Medina hadis saya yang ceritanya Nader bin Haris yang berapa-rata berniat itu menjadi masalah itu adalah Sintan Ma'wan yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu melepon itu yang ada di bawah Nader binan buku ini ceritanya, jendang itu seperti mandi kanji nabi orang paling disenangi sohabat paling dihormati sohabat ini aku nanti pas khutbah, ya khutbah ya khutbah, khutbah Jumat seorang mirah mirah itu adalah perdagangan kafilah besar ini adalah perdagangan dari nakal jadi aku ada musik sampai banyak penyanyi sekiranya ada penyanyi makanya ada penyanyi pikiran meresih, pokoknya penyanyi terus disetel disetel jadi langsung penyanyi langsung jadi malah seru itu kanji nabi pas khutbah ini bisa sohabat di bubar mau karek rolas jadi aku kajikan ini, itu seru melayu saja jadi karek itu mustafa, itu yang berkutbah karena orang-orang khusus jadi sekunanya kuno mulai ada kiai, ngaji, santrini itu 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 juga tetap haram tetap kanji nabi harus kekasihnya pengikiran ya tahu ditinggal sohabatnya itu ini disebut jadi sohabat jadi tidak ada musik tidak ada musik tidak ada musik tidak ada musik jadi karek imam shafi'i khutbah itu syarat rukun itu tidak ada kalau mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri jadi khutbah itu tidak ada syarat saya kalau hanifa itu tidak ada khutbah tidak ada khutbah tidak ada tidak ada gampang gampang tidak ada tidak ada tidak ada itu makanya ada ulama yang mengatakan lahwal khutbah itu musik karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah sampai apa 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 jadi itu hanya 12 sohabat yang tidak ikut bubar termasuk abu bakar umar bayangkan nabi ribuan karek imam alasannya lucu ketika ditanya apa kamu karena benci muhammad tidak rasulullah orang yang paling dicatain tapi kan nabi mulang berdini tapi ada musik itu itu mulanya zaman akhir double link ini itu ada sanate paham jadi ada apa sanate jadi ada konser tapi ada konser itu itu paham mulanya itu itu jadi kia itu 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 terus jadi jadi itu macam-macam jadi jadi perdagangan itu sepaket lahwan lahwan itu 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 yang itu yang yang itu yang yang terang itu menyangkut alat malahi tidak tidak berpikir itu tidak salah alha yulhi ilhaan ini itu yang itu alha yulhi ilhaan jadi alha ini itu ini itu misalnya alha itu terserah b sciarok abe almakhabira yang biarlah kuburan ini dikuburan lalih pengiran mati itu itu rumah yang terkirip ini tidak ini orang berjuang dan ingin kemudian peminter nah nyumbang kiyai terus ini pikirannya ngalim-ngalim Abu Bakar itu hartanya banyak, Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, banyak sekali, Usman bin Affan banyak sekali Usman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram 4.000 dinar itu 4.000 dinar 1.000 dinar itu 4.2 gram aduh yang naranya 4.5 kalau 4.000 dinar berarti 12 ya iya, 16 ya berarti 16.000 gram itu komaannya orang tak hitung 16.000 gram 1.000 gramnya 500.000 pilih miliata benar? Rp. 80 miliar berarti maksudnya ini juga gemen mengharapnya karena alha itu di ilmu ta'adi pasti ada an an itu yang dijauhi jadi misalnya ingat alha melalik kum yang siro kabe apakah suruh akian dunia itu itu di maksudnya tambah lalik yang pengecara jadi ini yang dikati napa akum at-takathur jadi di alha apa? mulanya ulama mulanya di isteri itu bingung menghadapi musik jadi dari Imam Nawawi itu nanti takoi gitar muniwai haram pipi siarul fasakh jadi simbule apa? fasakh takoi orjen muniwai haram pipi yang fasakh yang main orjen ada yang ada yang berlain ada yang ada yang mengangguk orjen tapi sholawatan terus nangis seperti pengiran ada yang ada yang ada yang ada di band tapi akhir-akhirnya mengguruh perkara ini berkara al-hash yang ada misalnya musik yang ada yang ada pengiran jadi alat musiknya juga sholawatan tapi bingung saya menghukum orang yang ada yang ada di Nabi mengguruh contoh gampang masyur misalnya orang ada yang ada khadrat alwi orang yang ada yang ada yang ada misalnya. caranya ada yang ada di khadrat alwi orang orang sholawatan dimana segala yang ada di nabi orang berguruh itu orang berguruh Nabi misalnya orang berguruh Nabi kan ada yang bingung tapi tidak berlal tidak berlal dengan nabi tidak berlal dengan nabi di ngfas musik itu adalah nabimu bisa juga membutuhkan musik jadi gemar-penar dan pas-pas akhirnya ulama terkutup zakat tentang musik itu khadrat alwi jadi saya mau nama saya, saya mau nama saya saya mau nama saya jadi saya mau nama saya, musik saya adalah anggur-anggur, tukang main orang, tukang macam-macam main gitar, dalam-dalam main gitar, ngamain, kadang tidak saya mau nama saya, gitaran saya misalnya, saya ingin menikmati jamaah atau gitaran saya, itu kan, itu lucu tapi saya, saya menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya kalau berbicara ini menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya pilih-pilih itu sebagian orang tasawwub itu kadang ada pengeran menganggap alat musik kalau ini alha-alha kopong jadi ini justru menganggap alat musik itu sudah dieleng pengeran kayak marawis kayak lagu-lagu religi tapi kayak dieleng penyanyi makanya ini problem makanya kita harus ngaji itu khatam alha kopong saya ulang lagi alha makanya kan kayak alha kumutakasur kayaknya rakyat pengiran dahulu alha kumutakasur kalau pengiran dahulu alha kumutakasur terus lalih pengiran kalau pengiran tambah dunyanya tambah kepingin senang pengiran kayak tinggal kaji, tinggal ngamal, macam-macam karena jari Mambuizali wajah kalau itu nyakseni tenang saya tidak percaya kita berharap halal dan haram itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud padahal beliau termasuk sayyidu za'idin orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini orang itu kalau didorong hanya punya kifayata yaumin biyaumin sementing bisa makan sesu karena zuhud kamu kamu hanya menyediakan makan untuk besok saya bilang juga sesu kalau seluruh dunia seluruh orang islam punya seperti itu kapan mereka bisa haji karena kalau saya misalnya saya punya anak tiga misalnya punya istri satu berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa misalnya normal 20 kali 5 misalnya berapa 100 ribu orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100 ribu saja cukup sementing sesu isomangan oke itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat problemnya agama ini juga menyuruh kita haji menyuruh kita zakat sekarang kalau zakat sama entah warai zakat itu 84 gram ini sopnya zakat itu 84 gram kalau satu gramnya itu 84 binar maksudnya 84 gram kan 20 miskal sama dengan 84 gram pun pun ini pun dikonversi gram 84 gram itu kan kalau satu gramnya 500 ribu sama dengan berapa itu 42 juta enggak 40 binan 42 juta kalau orang hanya miliki satu hari 200 ribu kapan dia zakat kapan dia haji makanya kata Imam Ghazali sumayu ati dhalikal fatwa ila iskotil haji wa zakat wa suku til kafarat al maliyah kalau fatwa itu kamu masalkan secara masal maka fatwa ini akan menjadikan orang islam enggak mungkin haji juga enggak mungkin zakat terus Imam Ghazali menutup wa huwa fi ho yatil kuphi fatwa itu buruk sekali belum nanti dibab jihad kalau orang islam hanya punya uang 100 ribu lalu kalau orang islam diserang kayak kasus rohinya kayak kasus terus kita punya kekuatan apa kalau semua orang islam hanya miliki kifayat yaumin biyaumin padahal orang islam juga wajib jihad wajib punya uang untuk ngelawan non muslim misalnya yang 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 hardin makanya kata Imam Ghazali soal mal itu alha ini kembali ke makna alha ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha sabalini malik harta yang itu kan mergok inama kanatil amal misalnya sharon mergok alha harta jelek itu karena alha lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu tidak alha malah jadi energi jihad misalnya makanya menurut saya sementing orang sholah kalau sholah itu melarat ya oke perkara ini terus sabar mbucu warga sholah suka ya oke terus mbuk problemnya orang sholah itu suka ya mpulau widokan orang sholah melarat malah nyobat makanya balik rasolah itu masalah karena ini yang penting itu sholah yang penting kunci itu sholah yang penting sholah orang sholah sholah misalnya terus senang widokan tetap dinikah atau anak orang islam terus ekonomi dikuasai islam ekonomi dikuasai islam dikuasai orang sholah mendingan islam orang sholah menguasai ekonomi ini problem makanya kalau balik ini malah tidak kepengen mengalim fakih supaya orang sektarian orang asobiyah lafad quran yang muta'adhi muta'adhan misalnya alha itu dari apa menjadikan lupa ya menjadikan lupa dari apa dari Allah sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa ya sudah khusus dia tidak masalah misalnya ini jahatengah ada saja orang toriqah soleh yang kita hormati bersama tapi kadang main orjen orang saya tiru orjen halal saya 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 main orjen pengirahan saya 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 kan mahal kok benar saya halal terus saya harus harus terlaku ini ini memang nyata itu senyata-nyatanya jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti tidak sama setiap individu pasti tidak tidak sama global ini yang maknanya yang lalek yang lalek itu sehingga alat musik disebut alat malah halal yang lalek oke taruhan pertama haram saya ulang lagi taruhan pertama haram tapi saya menarang beberapa orang soleh yang mengaran semen solawat terus ada unsur pornografi ada unsur lanang orang asik yang pengirahan nangis banyak tarian-tarian sufi yang nangis padahal ada orang dari alat orang terbang orang ditutupi kalau kartu tidak karuan saya 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 serau saya komen saya 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 pengirahan saya saya cocokan dengan kerajaan bus warga saya 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 masalah ini masalah makanya hati-hati jadi Imam Wizzali itu mendeskripsikan seperti ini harta harta itu takasur itu al-haya al-haya itu siapa karena nanti kalau kamu fatwa orang islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari nanti kamu meruntuhkan kekuatan islam itu tidak ada zakat tidak ada jihad melawan non-muslim yang harbi itu dari Imam Wizzali bahwa fatwa itu sangat-sangat buruk ini merupakan islam sekarang orang sakdonya bangga islam mergok haji itu di atas fatikan gara-gara orang difaham zuhud orang sakdonya orang kelar haji orang dua satu satu sewa berjalan golek golek berjalan golek golek hancur islam makanya kata Imam Wizzali nabi itu zuhud tapi nyatanya nabi haji ketika haji nabi memberi hadiah seratus untuk kabar seorang yang 100 itu melarat apa juga tapi nabi sering tidak ada di ganjil waktu itu melarat juga melarat laku niru melarat terus terus tidak tahu kelar kaji yang juga tidak tidak meneran jadi orang halim fatwa tidak konsisten memang seperti itu itu kondisi real dalam sejarah islam sejarah sakit kok kalau melampaukan sakit misalnya kepentingan agama kita loyal pribadi tetap sakit penting kalau saya mencari dengan sejajah tidak hukum kalau saya mau hukum hukum tidak plesit disebut quran itu orang kecangkemban hukum atas nama Allah subhanahu saya misalnya orang islam melarat jubul yang kafir yang fasik yang sholat burah rasolat yang tukang ngaji burah yang germo yang duit duit orang islam burah non muslim melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat itu buruk sekali global ini malah orang islam fatwa ini kalau orang islam burah non muslim sholat burah orang orang sholat yang anti zino itu burah penggawaian yang prostit hanya cari makan kacau tapi fatwa misalnya orang islam aku suka ini akhirnya orang islam koruptor menghalalkan segala cara mereka fatwa di kongkong suka sebenarnya di mbarna 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 sekalian totalan gurih tapi apapun itu kita sebagai fakih sebagai ahli fakih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini harus di omongkan melalui cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiring berjuang jadi problem jadi terus fatwamu saya aku suka membangun betul maktis aku melarat mikir awak berjuang kapan tangi turus fatwa kami cabut karena ini memang fatwa itu seperti itu memang resiko fatwa itu resiko makanya saya tadi ngomong saya kecangkemban mengapa islam ilmu pas pasan wajah mesti di taftar alam wajil pasti kamu bohong nah soal kamu milih zuh pilih wajil tapi tidak usah jadi fatwa fatwa itu jadi gerakan kalau ingin zuh ya zuh saja tidak usah difatwakan secara masal karena kalau ini masif nanti orang islam melarat semua tidak ada yang haji tidak ada yang jihad tidak ada yang macam-macam terus kedua begini yang sering salah paham masyarakat islam masalah hati kiai itu tidak dihutang tapi tidak dihutang urunan itu malah rawan masalah misalnya begini ya saya ini dihutang pengajian di Mejit Mejit itu punya kas 100 juta juga saya bayangin Mejit juga terus karena saya dihutang di situ disanggungi 1 juta pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk Mejit itu sah enggak untuk sanggungmu balik ayo apa yang menikah bayangannya uang yang Mejit itu jadi keramik jadi alat saya adhan jadi dua orang bisa membalik rumah itu ada bujirnya ada uang yang diwakafkan di Mejit sah enggak untuk sanggungnya membalik kan secara pekih masih ada pertanyaan dua misalnya begini ada pengajian door to door ada orang raniya turun berhubung di parani panitia terus turun pulau ada orang larat di orang pulau sampai berhubung di parani panitia turun ini kan uang-uang yang akumulasi sekian yang ada yang halal murni karena orangnya mampu ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu merguti parani panitia berbeda beda dengan misalnya gini aku disenengi Zahid Zahid ini kaya duit edw paling banter kan subhat tapi kan uangnya dia paling banter nyangoni saya itu subhat yang terdok beling makanya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar Abu Bakar itu kaya Umar kaya kelas menengah Usman kaya raya karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian tidak ganggu kebutuhan keluar tapi Nabi seperti yang pikir orang pulau itu duit bersejarah itu sesu itu bisa tuku beras duit primer paham makanya jauh seorang paham kaya itu para kaya kalau masalah ngamal itu masalah hati kaya para kaya perkara itu potensi halal tinggi karena paling tidak tidak kebutuhan pokok keluarga tapi kalau para kaya urusan uang jika ada orang pulau juga jatah anak sekolah jatah tuku belah siswa berarti aku ambil sesuatu yang primer padahal aku butuhanku sekunder misalnya aku jadi mobil kadang aku tuku aksesoris kan naif kan orang melarat ngeki duit yang taruhannya beras dikak ngeki seleranya sekunder yang tidak penting makanya kenapa nabi itu akrabnya sama abubakar umar usman kalau masalah amal lana akrab aburero nabi yang posisi ngeki tapi kita tahu kenapa tarian ini tidak ini penting saya fatwakan misalnya begini misalnya saya punya pondok santri itu misalnya berapa saya sering ngomong yang mampu uran rapsa uran tapi tidak di duit ya uran wiling-wilingan berjuang itu cara Allah tertip yang mampu ya uran yang mampu ya rapsa uran secara modern mampu 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 wajib uran seragam jadi cara saya tidak mampu jadi mustahik berantuk berantuk saja wajib uran paham ya ini hukum konti cara modern melarat melarat urannya bodoh jadi tertip cara tertip melarat jadi mustahik mustahik berat meneri malah wajib uran ini masalah makanya seorang fakih harus ngomong terus seperti saya ini saya ulang lagi kenapa nabi itu menerima amalnya abu bakar usman umar karena berapapun yang dikasihkan nabi pasti keluarganya itu aman karena mesti luian itu disebut yasalu nakamada yun fikun kulil hafu hafu itu luian tapi misalnya nabi kalau nampu duit kau bilal saya ketahui itu duit dramatis duit jatah jatah makan jatah dramatis begitu juga menyangkut manggil santri saya sebagai kia aku rasa tenang misalnya saya kiai contoh yang kek kadang aku nyeluk rukhin tidak ada teman wah tamanku kok rukhin tidak ada mau rukhin sesuatu nungguhanku tidak aku siap dianggap kiai ini dianggap dalam menuju swargo padahal rukhin ini wong larat hari itu tidak kerja anak ramangan karena khidmat saya anak ramangan harus kerja padahal aku bakasannya selera mau terima kalau nungguh sama mulai sekalian kiai nungguh santri melarat itu haram besar karena kecuali aku menggantikan uang kerjanya dia misalnya biasa untuk sekret wu tidak ganti kalau tidak ini saya dosa besar karena demi barang tidak wajib santri meninggalkan barang yang wajib jika santri yang sudah sudah sesuatu menungguhanku orang sudah bisa ngaji orang kiai sering mengembali orang suga kiai pake orang suga lelarat lelarat itu celok malah hancur lebar itu tidak khusnudan maksudnya tidak lelarat orang tidak khusnudan paham jadi orang tidak mikir karena kiai kiai alim jarang menyeluk santri melarat perkaraannya itu kebutuhan primer yang ditinggal ditinggal itu sering Allah Rasulullah seneng sohabat fakir tapi tetap bakar Usman Umar karena ini kelas meneng meneng penting jadi kalau balik ini malih tidak ada fatwa alha kumut takas itu mesti rasul karena kalau rasul takas surul amwal itu mas lah teji itu dari Imam Muzali tidak tidak terbuka fatwa terbuka menengahkan dikifaya tayau min bia min meng rana khaji rana zakat rana uang tanggung lawan non muslim singkhar di itu buruk sekali terus kata Imam Muzali kedua semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kiri lengkap nabi ayyub nabi suleman nabi da orang soleh yang diceritakan Allah yang melarat yang suleh membatasi seakan-akan soleh kudum melarat kecangkeman banget ini penting saya menyangkut alat malahi saya keyakinan saya mengambil alat malah itu haram saya main gitar itu haram tapi kita sebagai orang alim itu menyisakan satu empati yang orang yang yang dikasih yang menggunakan alat musik dan itu pernah dilakukan jalaluddin rumi banyaklah dalam satokhat sufiya bahkan kitab imriti dewa yang asing pengirahan yang main gitar lucu kitab imriti aduh dikat berikut 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 nyaman yang mati mati gitar terus ketika Abu Musa al-Asari itu suaranya api suaranya api dari kanji nabi u'tiyam mizmarun min mazamiri ali dawud di sini main seruling seruling nabi dawud lalu ini alat suling haram berarti nabi nyontoh barang api barang haram, itu jadi ulama-ulama Sufi yang memiliki kemungkinan alat malah itu tapi rasanya, awas kalau tidak bermain musik, aku tidak berharap sebagai guru ini cuma ini mau cerita, saya yakin haram, saya kecangkemban mengomentari orang Sufi yang mau main itu terus ada pengirahan lagunya mau main apa? karena tidak ada hutang, itu tidak ada pengirahan itu itu orang pelarian itu paham ya? jadi orang itu berpikir ini penting kalau orang itu berpikir, karena orang itu berpikir ada al-haku mutakasur, tapi ada ayat wajah itu bi'amwalikum wa'anfusikum seperti yang berjuang, gelap-gelap melibat bi'amwalikum melibatnya dunia karena ini orang yang melalui dunia, berarti orang yang berjuang ya sudah berpikir, kalau tidak mau mencari Al-Quran itu berpikir, orang yang mengumpul adanya aku di ayat al-haku mutakasur ya kita sebagai orang soleh, orang islam kabah aku yakin soleh, orang tidak berpikir al-haku mutakasur ini orang-orang yang berpikir di Indonesia sudah dihubungi tanpa di sebuah pemerintah mereka ada yang memiliki duit itu tidak ada yang berpikir, orang-orang biasa dan kita ini menyisakan untuk 100 Sufi rindunya orang yang tidak berpikir di pemerintah, yang tidak sufi terutama orang yang mau di sini, itu yang tidak lalu di sini mereka tidak berpikir, mereka tidak berpikir mereka bisa menjadi pakistan orang-orang yang mau main musik jadi malah, berpikir jadi setan orang-orang yang tidak berpikir apa, orang-orang itu tidak berpikir atau meseit, orang-orang yang bernama saya terus menceritanya beliau yang sama mati, murid itu sudah mensong memang sudah menanya. kalian itu murid yang bodoh lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah lama sekali saya tersiksa dengan ketepulusan dengan kekasihku Allah pas aku ketemu aku malah nangis murid telek, murid goblok ayo, kita berpikir pesta, karena guru kamu mau ketemu Allah berpikir saja akhirnya sudah nyanyi-nyanyi itu selesai kepadamu maksudnya masyur hari kematian adalah hari pesta ku, hari terbaikku nabi-nabi ngerti-ngerti jadikan hari kematian ku adalah hari terbaik aku sampai nyanyi hari terbaik nangis hari terbaik sampai mati seneng ini hari-hari yang saya tunggu saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini anak-anak main musik anak-anak 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 saya berpikir musik ceritanya saya imam saya berpikir tidak apa-apa yang dilakukan musik asal apal sokai muslim saya berpikir apal sokai muslim perkara ini ada orang-orang tertentu yang musik itu tidak mengaruhkan saya berpikir saya saya mau anak-anak matul altar fa'uq syribat bilhani bin alhani jadi itu orang-orang yang fa'uq syribat makna domirisani orang yang domirisani saya campur hati ini makna domirisani domirisani ayat fa'alam an'ahu la'ilaha ilawalahu ini jadi domirisani apa? saya 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 semuanya masalah alat musik itu saya yakin haram saya keyakinan saya haram saya saya selesai orang-orang pengiran tapi orang-orang tertentu orang-orang orang-orang tertentu orang-orang 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 tertentu orang-orang misalnya Mursid terkenal main Orjen yang orang-orang orang-orang yang tambah itu itu harus haram itu malah asik itu apa? 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 nabi nateh dawoh mengomentari abumu salasari lakot utiyah mizmaron min mazamiri ahli daud berarti misalnya mengharapkan seruling berarti mengharapkan nabi daud yang mengharapkan tasbaya nabi, orang mau cokoran api itu dipadakkan api yang main seruling tapi itu juga mengharapkan halal, mengharapkan seruling dan lain-lain yang bisa mengharapkan halal, makanya mengharapkan halal seperti biasa kan biasanya harus mengharapkan halal biasa harus mengharapkan halal terus ada, terus ada, terus ada jadi biasa harus mengharapkan fatwa, apa yang bisa? fatwa jadi mengajikan itu macam-macam ini masalah fatwa itu sensitif saya tidak mengerti sangat ada ulama top ahli tauriko, kadang orang lain main urjan ada beberapa sholawatan dengan aransemen itu malah ada sholawat itu macam-macam yang penting ada orang saya orang saya tetap mengharapkan karena potensi baiknya itu tidak ada dihusnudhan itu tidak ada tetap itu pelahirannya itu adalah alat malahi bagi anda itu benar-benar alat apa? malahi biar-benar melupakan anda dari Tuhan Ini Anda menemukan iman kepada Anda, dan mengalami kecepatan kepada Anda di Saiz shalli hati yang berpura-pura cari Anda tetap di dunia perjalanan men существu di makanan dari suaranya dan menyenangkan dengan jennaan sehari-hari yang mempunyai bahwa mereka yang berbicara dalam jenna di kami. Tetap terserah ada di dalam kecepatan, kita mengalami bahwa orang-orang mereka berbicara jadi banyak yang Jannah bukan hanya Jannah yang Jana jenjikan보다 hal tersebut atau terhadap Wa'da dan tidak ada Coba memiliki Jannah yang jukan apa yang 그거 dijenakan nanti Anda ketahui dan tidak memberikan Timana dengan Jannah yang darkness akan terhadap ini adalah 해주 MON Amen Dan itu pasti yang Jannah yang temui adiknya closely baik-baik saja latihan bersativ karena jah introducing both shankur tidak tahu tidak tahu tidak ada yang bisa menghalangi Allah karena keterbatasan kita kan menjadi tidak bisa melakukan faham ya, padahal niatnya yang melakukan tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena tidak ada yang bisa menghalangi Allah kalau kita janji kan kadang kepingin nepati tapi kita tidak cukup mampu menangani tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena tidak ada yang bisa menghalangi Allah ini dijanji Allah lebih aman dibangkan menusau mereka menusau tersesatnya kebanyakan orang-orang ingin jatuh anak budu ini maka itu terasa sering mereka mereka tidak punya kemampuan untuk dapatkan apa berkata dengan luar Allah yang tidak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah tidak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janji Allah alhaqimutur Allah itu yang bijak alhaqimutur Allah itu yang tidak terkalahkan oleh siapapun ilafimahallihi kecuali yang di dalam panggungannya lagi maksudnya tidak, ilafimahallihi kecuali di dalam panggungannya ini selalu tepat sasaran kalau kita tidak bersama Allah dengan mengapa-apa yang berlaku dengan Allah menarik apa yang akan kita mohon di dalam panggungannya saya yang amat, kita bisa menggunakan amat dan yang kami bisa menggunakan alamat kita alamat al-ustuwa itu akan saya cakak karena kita beri biara yang di dalam panggungannya itu sedikit para benar jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat ya memang nyata-nyata tidak ada tiang tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi seperti tiang tapi yang jelas tidak seperti tiang yang kita bayangkan seperti tiang rumah tapi tentu ada sistem yang berfungsi seperti tiang membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat maknanya ada tiang tapi tidak lazim yang kita lihat jadi Allah tidak ada gunung itu tidak ada yang kita lihat jadi Allah tidak di gunung itu tidak di patok bumi dan bumi itu tenang wabat salam gelar sopah wafiyah yang dalam aret mingkul lidah batin saking saban-saking kewan jadi ingatkan itu tidak ada sampaian usul yang pengiran jadi kuliah ini sering mau hadis sering mau hadis sering mau dawe kancing nabi sama tidak ada caranya jadi ahli tawukid nganggu corok reputasi misalnya ingatkan bagi nabi ingatkan ingatkan sebagian riwayat itu sebagian riwayat itu apakah kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'anfako apa yang sudah diberikan Allah berikutnya فَأَنَّهُ اللَّهُ مُنْدُخَلَكُ زَمَوَاتِ ilmi. Saya ini kalau Rukhin memakai satu piring, Mustafa satu piring, Bujohnya juga satu piring. Bujoh memakai satu piring. Saya ini dinosaurusnya memakai satu piring, satu hektar kan, gajah, satu keramanan misalnya. Kajin Nabi itu tidak merangkannya gampangnya. Saya tidak usah khawatir masalah cukup berizki. Pengeran itu orang arah bangkrut. Pengeran itu mulai di bawah langit bumi itu memakai satu piring, termasuk dinosaurus, gajah. Anda menghantikan satu ini, apa? Apa yang memakai satu piring? Piring. Jadi pengirahan itu tidak menggunakan contohnya gampangnya. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini, kemudian membawa satu piring, apakah satu malah sapi, cilik-cilik. Bagaimana dengan dinosaurus? Pengeran itu apa? Tidak ada cilik-cilik, semuanya. yang diperlukan. Ini adalah piring. Ini adalah kanjeng Nabi itu. Tidak ada ciliknya, itu simple. Ada orang tawakal itu. Alam taro. Ada orang yang berpikir. Allah itu menurut Anda. Anda melakukan infak membiayai hewan yang diperlukan. Allah itu mulai menghantikan sama wati wal artu, mulai diperlukan. Tapi tidak bisa diperlukan. Padahal termasuk diperlukan di dunia-dunia. Makan saja piring. Makan saja piring. Makan saja piring. ada orang yang diterjakan. Makan saja Masya Allah. Makan saja piring. Makan saja jika jika orang diperlukan, itu bisa membawa sapi. Cuali dengan dinosaurus karena orang yang diterjakan. Karena mereka mengeluarkan korupsi, 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 korupsi jadi aku kanji Nabi karena orang-orang paham Quran kanji Nabi, jadi kanji Nabi jadi kanji Nabi, kalau kalian senang kalau hadis, saya bisa alim-alim ulama tidak mendidikan tetap bulat, jadi kanji Nabi muji pengirahan itu simple ya duwa Himalai, pengirahan itu tidak ternilai, tidak terbayangkan jangan, jangan, jangan orang makan makhluk urut mulai dari langit, sampai bumi nggak nanti saja, sepuluh yang banyak sepuluhnya termasuk yang dibiayakan orang dinosaurus, gajah dan hiu, sepuluh semua macam saja, sepuluhnya bisa ada yang terjadi sepuluhnya makan, sepuluhnya sepuluhnya makan yang sepuluhnya, untuk orang-orang orang ini korupsi dan goblok orang berber orang dinosaurus yang makan yang terjadi, jadi orang-orang yang terjadi makan sepuluhnya, jadi orang-orang Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana tidak ada orang-orang yang tidak ada Bagaimana tidak ada orang-orang yang kurang mengajar? Bagaimana gajah itu makan lagi? Ini makan yang berpengaruh Bagaimana makan yang berpengaruh Bagaimana dengan gajah? Bagaimana dengan gajah? Ini pinter gajah Berarti Tawakalnya dua gajah Ini kanji Nabi Jadi kanji Nabi tidak menguji pengirahan seperti simple Kita hanya mengetahui ini Kita dari apal sekian hadis Tetap beda Kualitas dawe Nabi Kalo orang pekih ngomong kan bulat Ya bener tapi bulat Misalnya ngerti Rukin itu tidak ada pelem seperti pentil Terus aku mengetahui Rukin pelem itu tidak mengetahui Aku mengetahui itu kan asumsi pelem itu sudah tua Berarti reganya kan Rukin lah ya asumsinya pelem tua Sehingga dengan rega Pelem tua Rega tidak pentil kan tidak ada reganya Untuk pentil seperti cuwilik banget Sekarang setiap pelem ditukuh 1 juta Asumsi rega pelem atau rega pentil Jawab Rega apa? Tidak ada pelem Tidak pentil Tidak ada reganya Tidak ada Pelem pentil seperti pentil Tidak ada 1 juta Aku asumsi jadi pelem tua atau pentil Pelem tua Pelem tua Karena tidak dihitung pentil Karena orang Gelam Ini berlaku Misalnya di Medina biasanya begitu Tentu contohnya Kormos Dan itu ada kelem terus Nabi itu merawak merevolusi cara orang Madinah dan dagang terus Nabi itu berdua seperti itu tidak ada adal pelam yang sederhana jadi ada di sini itu ada apa ya Rasulullah? saya pun butuh duit yang itu itu saya pun butuh duit yang itu itu saya pun butuh jawabnya Nabi itu unik kalau Nabi itu betul-betul Nabi harus jawabnya Nabi itu saya mengapalkan hadisnya itu Aro'ayta inma'na'allahu athamroh fabimayastakhillu ahadukumma'la'akhih seperti ini kalau misalnya pentil itu ada angin atau ada apa terus rusak terus saya makan dunia ini dulurmu itu atas nama apa fabimayastakhillu ahadukumma'la'akhih kalau nanti duit 1 juta itu atas nama pelam kalau misalnya itu pelam itu kena angin tidak terus saya makan duit itu atas nama apa darah ini dagang orang-orang nangis akhirnya itu bukan yang Nabi ini tidak menghentikan itu simple Aro'ayta inma'na'allahu athamroh fabimayastakhillu ahadukumma'la'akhir kemudian tradisi Nabi Jami'ul Qalim itu diwariskan oleh ulama-ulama' termasuk cara tidak memaksakan kehendak misalnya jadi kiai maksudnya santri mu'alim benar nurut saya jadi orang lain yang banyak bujuwya nurut api anayu api api ada ulama-ulama' karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa seselah asli Aro'ayta anda menafsikka jadi kamu dari diri kamu sendiri alam tajid menafsikanga kulamaturit fa'ai fathuridu minhuayika kulamaturit jika ingin berbelajar itu harga jika ingin menarik 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 bahwa kita bisa menarik aku yang memfasilitasi diri kamu untuk sesuai keinginan kamu kamu yang memulihkan untuk memiliki keinginan kamu jadi misalnya, misalnya ini hutang sekali, aku hutang satu juta hutang sekali, aku hutang satu juta tapi itu sudah semua sampai diodamaki tapi seperti ini sampai diodamak jadi pemberontasikan dirimu saya sudah dirimu dirimu saya sendiri akan dirimu kemudian saya lagi dirimu untuk dirimu saya dirimu 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 ada yang tidak dirimu dirimu berarti saya dirimu tidak tahu kita tidak tahu jadi apabila kita tahu dia mesti menunggu kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan kita misalnya ingin alim jika sẽ ngareng hasta khabar dia akan ngareng kalau bapak wali murid sudah ngajar jika dia ngareng hasta khabar tidak ngareng hasta khabar kalau ini ngareng hasta khabar sudah stay dengan kapasitas wajar umur kita haping bapak sudah stay dengan kapasitas lagi ini ngareng hasta khabar kalau ini bisa ngareng hasta khabar yang mau coklat orang itu mau ngawur-ngawur orang itu mau ngawur-ngawur anak itu ngawur-ngawur berbeda-beda antah alam tajid min nafsika kulamah turit fakai faturi du min huirika kulamah suwan termalih diang Tuhan suwan Nabi Rasulullah anak yang paling sahajit mau kasih uang paling banyak yang lainnya tidak karena saya tidak pati senang Nabi takutnya lucu lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu apa yang kamu senangi dong yang baik sama kamu ya enggak semuanya harus baik sama saya kan semuanya anak saya cari Nabi orang itu tidak fair misalnya anak lima yang paling disayang yang paling karena yang paling disayang tapi si bapak tetap ingin yang lima ini semuanya huruf karena Nabi melihatnya gampang kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu iya ya Rasulullah ya kalau begitu jangan maksudnya jangan beda-bedakan kalau memberi itu Nabi jadi Nabi itu kalau mendidik itu simple ya mau misalnya tidak tentang rezeki Allah itu sudah ya Allah mau mikir ya Allah itu nampaknya yang dikawai mulai tidak hilang bumi itu sebagai mafiamini ya nyatanya nanti saya ini saya ini mikir kalau dinosaurus bisa makan gajah bisa makan iya bisa makan paus bisa makan kalau kita butuh satu piring tidak bisa makan yang paus bisa mengakali saya tidak mengakali saya tidak mengakali jadi jadi saya mengatakan itu tidak jadi sejenisnya saya meminta batin terserah seperti ini saya merata wakil mengakali dia itu jadi yang dikawai saya tidak mengerti saya tidak mengerti yang akan saya tidak mengerti saya tidak mengerti itu saya tidak mengerti dan semua domirnya tadi, koib, kholakos, samawati, alko , qbasa terus ini diganti di dalam mutakalim jadi kita tetap di dalam anzalna iltifat dan itu pindah adil huyibati di dalam mutakalim mesti ini apa? wa anzala tapi ini pindah di dalam mutakalim apa? wa anzalna wa anzalna lannurana ingsun vihiku tetap di dalam anzalna iltifat dan itu pindah adil huyibati di dalam mutakalim awanurana minasamai sanging langit nurana ma'an ingbanyu abad nah manggomari itu yang orang-orang itu di dalam aret menginduhio g neurons yang sama-sama pasangan berani bahwa abad makamkau ng courageous yang sama-sama pasangan berani berani jadi siapkan pasangan atau bagian bagian yang lorong-loro yang dikhasan bagus terus hwadha khulkawa hwadha khulkawa yang akan dapat ciptaan Allah makhlukuh itu bisa ciptaan Allah anyang ini tidak ada yang menarik oleh Allah ini adalah masalah jalan tauhid itu adalah yang terbaik oleh Allah ini adalah Yesus pangiran, berhelo pangiran bukti mereka tidak berlangit dan bumi namun ini pangiran, tidak berlangit itu adalah karena mereka, mereka tidak berlangit Tauhid paling gampang bisa mengenal Al-Quran Yesus pengheran kita lahirnya di bumi Ujung-ujung lahir terus pengheran di bumi Dia lahirnya di bumi Bagaimana enak ramai orang-orang? Pengheran Tengok-tengok jadi apa? Pengheran Kacau Jawa pengheran Hedakol kuwa Faruni Madakolakolladina Tengok-tengok Tengok-tengok tahun masehi Tengok-tengok 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 Pengherannya apa? Pengherannya lahirnya terlambat Kacau Kacau Pengheran Nantang Hedakol kuwa Faruni Madakolakolladina Tengok-tengok Hedakolakolladina Tengok-tengok Пр师endel Tengok-tengok Masam alamat Hablak Atau Tengok-tengok maka kita berpengaruh dengan salian Allah kita berpengaruh dengan salian Allah alihatukum orang-orang yang berpengaruh orang-orang yang berpengaruh orang-orang yang berpengaruh dengan salian Allah ta'ala apa betul Tuhan anda berhala Yesus siapa saja yang kamu anggap Tuhan apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit Allah bumi, pasti tidak kalau kamu anggap pengaruh ini surat kafir yang berpengaruh saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan, bisa menciptakan langit dan bumi, bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri jadi orang-orang Yesus kita berpengaruh dengan jadi orang-orang yang berpengaruh mengerti-ngerti jadi orang-orang yang berpengaruh orang-orang yang berpengaruh kacau-kacau jadi orang yang berpengaruh berpengaruh ingat untuk memer mash issues ini kita gemaruh jadi itu mudah jika anda belum menghadapi saya, anda menghadapi anda yang ada yang bisa di maju, tetapi anda menghadapi apa-apa itu yang berkata maknanya 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 menghadapi anda yang berpikir maknanya anda berpikir anda yang anda melakukan anda berpikir anda anda berpikir anda, saya melihat anaknya yang bernama anda yang berarti anda akan kenyataan berkata yang mereka akan menghadapi کی maksudnya ingat ini adalah surat Luqman Luqman itu terus sederhana di mukaddimai ayat-ayat Tauhid tapi Baktiani ini menginjau masalah Luqman jadi saya ceritakan Luqman itu keyakinan ulama yang orang itu ini adalah nabi, hanya tiang soleh yang diceritakan Al-Quran tapi ingat Luqman itu tidak ada nabi nah yang masyur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan saya akan masyur seperti itu yang diceritakan kitab hikam Luqman Hakim itu ditakui oleh anaknya Pak, kenapa kalau anda yakin kebenaran kau tidak pernah mendengar orang lain kalau berpikir, Pak, kenapa anda kalau sudah meyakini satu kebenaran kalau tidak peduli sama komentar orang lain terus masyur, anaknya di jaring pasar tidak ada khimar di Jawa kadang ada jaringan tapi kalau di kitab-kitab memang khimar kalau khimar itu lebih kecil ini lebih apa? Luqman Hakim menumpak di ganteng anaknya di jaring pasar berkomen Bapak apa yang enak-enak menumpak di jaringan anaknya menonton akhirnya terus setelah yang menumpak, Bapak yang menonton terus dikomen itu cacilik rasupan, Bapak menonton anaknya lenges-lenges apa? menumpak itu seluruh kan? yang salah kan? mungkin ini benar, menumpaknya orang lain itu kok aneh? jaring-lenges itu ditumpai aneh-aneh terakhir lebih aneh dituntun orang lain itu karena jaring-lenges itu jaring-lenges itu dituntun tidak sudah ada yang berkata orang lain tidak berkata tidak berkata apa? salah itu uang itu tidak berkata itu jadi uang itu tidak berkata tidak berkata apa? salah jadi mengajikan orang lain itu tidak berkata tidak berkata tidak berkata tidak berkata salah jadi pokoknya yang berkata orang lain disebut Ridhan Nas Khayatun Latut Druk Ridhan Nas Khayatun Latut Druk jadi kitab hikam yang terkenal ditutup dari kata-kata Ridhan Nas Khayatun Latut Druk boleh ridhani orang boleh ridhani orang asal orang semua kamu paksa menerima cara pandang anda itu tidak berkata itu sama dengan batas yang tidak mungkin kesampaian ini jangan pernah kagum dengan tokoh-tokoh yang ini ditrumah semua pihak berarti orang Fasek setuju orang Sholeh setuju mungkin orang Sholeh tidak berkata selera misalnya operasi kelamin mesti orang Sholeh itu menentang orang operasi orang Fasek tidak masalah justru itu Alhamdulillah tidak berkata berkata itu dipuji semua pihak menerima menerima dia mungkin orang Sholeh atau orang Fasek harus seleranya itu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih